Terima kasih. Terima kasih. Berarti masih menganut ilmu woton. Apa? Woton kan? Iya. Ini lahir kamis pon. Perempuannya Jumat Kliwon. Dihitung itu. Jumat itu ada bilangan wotonnya itu ada berapa. Kliwon itu ada berapa. Pon itu ada berapa. Kemis ada berapa. Dihitung nanti digabungkan. Ada pembagiannya sendiri. Saya kalau mau tunjukkan ilmunya juga bisa. Saya sudah baca di online soalnya. Oh kayak begini. Saya ketika sampekan ini pada depan orang-orang jauh. Oh ya betul seperti itu. Oh berarti bisa sekarang saya hitung-hitung. Nanti kalau dibagi tiga. Oh ternyata mas kamu dengan mbak ini gak cocok. Kalau pengen jodoh. Maka tanggalnya harus tentukan tanggal sekian. Tapi nanti ada. Sesaji-saji yang harus disajikan. Tumbal-tumbal yang harus diberikan. Nah kalau tambah-tambah ini tambah syirik. Kalau percaya yang tadi. Ini namanya percaya ada hari baik. Ada hari yang jelek. Minimalnya syirik asgar. Syirik kecil. Ini dalam pandangan akidah. Ini disebut dengan tiaroh. Beranggapan sial. Dengan waktu atau tempat tertentu. Gak boleh. Nabi SAW itu katakan. Nganggap sial sampai gak mau lakukan hajatan. Itu masuk syirik. Masuk syirik. Masuk syirik. Jadi yang ininya yang masalah. Pakai ahadpon. Kalau mau tentukan kajian misalnya. Pengajian di Gunung Kidul pada ahadpon. Gak masalah. Namun kalau sudah dipakai untuk menentukan. Oh ini hari baik. Ini hari jelek. Nah itu baru jadi masalah. Berarti nanti kita nganggap. Atau mencela lagi. Sampai mencela suatu hari. Yaitu waktu yang diciptakan oleh Allah SWT. Padahal Allah katakan. Uqalli buleila wa nahar. Dalam hadisut kudsi. Allah katakan. Akulah yang mengatur siang dan malam. Waktu gak boleh dicela. Jadi prinsip ininya yang salah. Jadi tinggal luruskan orang tua. Nah ini tadi juga ada yang tanyakan ini. Orang tua juga masih sulit. Seperti ini. Sampai menghalangi untuk nikah. Atau nikah masih pakai hitung-hitungan seperti ini. Saran saya sebelum menikah. Dakwahi dulu untuk masalah ini. Dakwahi dulu akidah orang tua. Orang tua punya prinsip yang fatal dalam masalah akidah di sini. Dakwahi pelan-pelan. Dekati sering kunjungi orang tua. Sebelum menikah. Daripada ini nanti dipakai. Nanti ketika ini nikah. Maka dawe orang tua sejak lama dulu kenal orang tua pada sunnah. Kajian-kajian sunnah. Kalau gak berikan buku-buku. Sudah paham prinsip-prinsipnya seperti ini. Baru sodorkan orang tua. Ini bu saya ingin nikah seperti ini. Insya Allah akan jalankan. Namun kalau belum ya risikonya seperti itu. Kalau belum gak boleh paksakan pada orang tua juga. Saya ingin jalankan prinsip seperti ini. Yang ada orang tua nanti tidak akan mau menikahkan anak tersebut. Mau menikah atau mau jalankan prinsip tadi. Pasti akan dipilih tetap nikah. Jadi dakwahi dulu orang tua perlahan-perlahan. Baru bisa menjalankan prinsip-prinsip yang ada tadi. Terima kasih telah menonton.